Intro Hai, happy guys Pagi-pagi ada temen yang bawa enough tersegar dan hidup Mau dimasak apa ya? Yuk kita masak dengan Singapore Sweet Chili Lobster Biasanya di restoran seafood terkenal memakai udang besar atau kekiting Jarang yang memakai lobster Jadi hari ini kita akan masak Singapore Chili Lobster hidangan mewah Singapura Resep rahasia restoran seafood bintang 5 Selamat makan mewah Mantul guys Yuk kita mulai Lobster yang ada beratnya 490 gram hampir setengah kilo Untuk ukuran lobster tidak terlalu besar ukurannya Bahan-bahan bumbu sweet chili sauce Bawang putih 8 siung Bawang merah 2 siung Cabai merah besar 2 buah Cabai merah keriting 6 buah Cabai rawit 4 buah Kalau mau yang lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya guys Saus tomat 4 sendok makan Gula pasir 2 sendok makan Garam 1 sendok makan Lada setengah sendok teh Jahe sejempol kecil Tauco 1 sendok makan Telur ayam 2 butir Tepung maizena 1 sendok makan Minyak sayur untuk menumis secukupnya Air secukupnya Cara membuatnya Lobster dibersihkan dengan air mengalir Air rebusan dikasih sedikit garam Biar tidak amis Lobster direbus sampai matang Setelah matang Angkat Langsung dicelupkan ke dalam air es Tujuannya agar dagingnya mudah terlepas dari kulitnya Dihinkan sebentar Lalu ambil isinya Kulit, ekor, dan kepalanya Jangan dibuang Karena dipakai sebagai dekorasi piring Untuk kaki-kakinya Juga ada dagingnya Dan mudah diambil Karena sudah dicelup ke dalam air es Untuk kepalanya Di dalamnya banyak sekali dagingnya yang bisa dimakan Dagingnya dipotong besar-besar Tata dipiring kepala, kulit, dan ekornya Cara membuat bumbu sweet chili sauce Bawang putih Bawang putih, bawang merah, dan semua cabai-cabai Diblender sampai halus Dikasih sedikit air Panaskan minyak Tumis bawang dan cabai yang sudah diblender Sampai matang dan tidak bau mentah atau langung Setelah matang Masukkan saus tomat, tauco, gula, garam, dan lada Aduk sampai merata Tambahkan sedikit air Jahe diiris tipis-tipis Masukkan jahe Dan aduk sampai merata Masukkan telurnya Diamkan sebentar Agak setengah matang Lalu diaduk merata Telurnya akan kelihatan seperti serat-serat putih Lalu kentalkan sedikit dengan tepung maizena Yang sudah dicampur air Bumbu sweet chili sausnya Sudah selesai Dan tinggal dimasukkan daging udangnya Tumis sebentar Sambil diaduk sampai merata Angkat dan tuang ke atas piring Yang sudah ditata dengan kepala, kulit, dan ekornya Singapur chili lobster Sudah selesai guys Siap makan mewah nih guys Kalau di restoran Harganya sudah pasti di atas 500 ribu guys Wow Yang kita buat kali ini Sausnya agak kental sedikit guys Dibanding dengan saus-saus yang biasa di restoran Karena kalau di restoran Mereka makannya dengan roti mantau Perlu agak encer sedikit Supaya sausnya meresap di roti Kalau kita makannya pakai nasi dan pakai tangan guys Jadi perlu kental sedikit Biar sausnya nempel di nasi dan tangan Jadinya seru dan mantep banget guys Kalau gak ada lobster Bisa diganti dengan seafood lainnya Seperti ikan, udang, cumi, kepiting, terang, dan lain-lain Ingat guys Kalau diganti dengan seafood lainnya Bahannya harus dimatangkan dulu ya Baru dicampur dengan sausnya Kalau ikan dan cumi harus digoreng dulu Sampai agak kering Kalau udang, kepiting, dan kerang Harus direbus dulu sampai matang Oke guys, selamat mencoba Kalau sudah buat Kasih komen ya Selamat makan mewah Hmm, yummy Mantul guys Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang suka makan seafood Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan tombol lonceng